Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Walakibatulil muttaqin Walhusranulil asin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Jama'ah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Gimanapun anda berada Kami merasa senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku Untuk bertemu dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan ini Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan yang berjudul Usai sholat hajat Bacalah istighfar dan sholawat mustajab ini Miscaya Allah meridui apapun hajatmu Namun sebelumnya ingin kami berharap kepada saudara-saudaraku Untuk membiasakan diri Menyimak video dari awal sampai dengan akhir Sehingga diperoleh kepahaman yang baik Dan terhindar dari kesalahpahaman Selanjutnya Juga akan menjadi lebih baik jika anda berkenan Like, share, komen, dan subscribe Pada video yang ingin kami tayangkan ini Selanjutnya Baiklah mari kita lanjutkan yang pertama Apa tujuan dari sholat hajat Sholat hajat dilaksanakan Dikarenakan kita mempunyai hajat Atau keperluan Baik keperluan kepada Allah Maupun kepada manusia Melalui sholat hajat Kita bisa meminta kepada Allah Dengan amalan-amalan yang sungguh akan lebih baik Karena membaca Al-Quran Di saat sholat Dengan di luar sholat Sungguh sangat berbeda Pahalanya Ketika kita dalam keadaan sholat Maka satu huruf Bacaan Al-Quran yang dibaca Akan dihargai oleh Allah Dengan seratus kebaikan Jika kita hanya mendengarkan Di dalam mendengarkan Al-Quran Di luar bacaan sholat Kita hanya akan menerima Satu pahala kebaikan Itulah perbedaan yang luar biasa Jika kita sholatnya duduk Maka bahasa Al-Quran satu hurufnya Dihargai dengan 50 pahala kebaikan Nabi Muhammad SAW Sudah memberikan contoh Bagaimana jika kita Punya hajat Punya keperluan kepada Allah Atau perlu kepada Saudara-saudara kita sendiri Maka cara yang terbaik Adalah melalui Yang namanya Sholat Dan Allah Sudah menyampaikan Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 45 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan meminta Pertolonganlah Kepada Allah Dengan Sabar Dan sholat Jadi Allah sudah memberitahukan Jika kita ingin Minta pertolongan Allah Maka Satu Bersabar Yang kedua Sholat Jadi Ketika sudah berdoa Kita harus sabar Menunggu Jangan Menyegerakan Mengatur Mengatur Allah Untuk menyegerakan Mengabulkannya Karena Allah Hanya akan Mengabulkan Sesuai dengan Yang dikehendaki Bukan karena Aturan-aturan kita Kemudian Yang kedua Zikir Setelah Sholat Hajat Yang Perlu Diamalkan Adalah Yaitu Zikir Istighfar Istighfar Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Al-Azim Itu sudah cukup Artinya Aku Mohon Ampunan Kepada Allah Yang Maha Agung Sebanyak berapa Seratus Kali Mengapa Beristighfar Karena Beristighfar Itulah Yang Akan Menghapus Dosa-dosa Kita Dan Hajat Kita Menjadi Tidak tergabur Bisa jadi Karena Kebanyakan Dosa kita Maka Setelah kita Beristighfar Insya Allah Allah akan Memberikan Ampunan Dan kita Bersih dari Dosa-dosa Yang kita Lakukan Sehingga Apa yang Diajatkan Oleh Kita Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Jika kita Menjalankan Perintah Allah Dengan Salat Hajat Maka Allah akan Memberikan Apa yang Kita Minta Dan Allah Itu Suka Orang Yang Bertalbat Yaitu Allah Menyampaikan Inna Allaha Yukhib Butta Wabina Wayukhib Mutatah Hirin Sesungguhnya Allah Menyukai Orang-orang Yang Bertalbat Dan Menyucikan Diri Yang Maksudnya Kita Beristighfar Kemudian Setelah itu Ada Satu Amalan Solawat Untuk Menggapai Ridha Allah Jika Solawat Ini Diamalkan Maka Ridha Allah Akan Diberikan Kepada Kita Sehingga Apa yang Kita Minta Akan Dikabulkan Oleh Allah Yang Namanya Solawat Ridha Ya Solawat Apa Solawat Ridha Yang Ini Dulu Disampaikan Oleh Syekh Ahmad Dardir Al Kholwati Yang Disebut Juga Sebagai Bapak Berkah Karena Kemanjurannya Ketika Berdoa Ya Abu Berkah Ini Sangat Terkenal Doanya Sangat Di Ijabah Oleh Allah Ya Nah Kemudian Solawat Seperti Apa Yaitu Bacalah Solawat Ridha Sebanyak 70 Kali Menurut Sebagian Ulama Barang Siapa Membaca Sahabat Ridha Sebanyak 70 Kali Kemudian Berdoa Maka Doanya Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adapun Bunyinya Adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Suri Allahumma Surat Ridha Wardha An Ashab Ridha Ridha Yang Artinya Ya Allah Berikanlah Karunia Kesejahteraan Atas Junjungan Kami Nabi Muhammad Kesejahteraan Yang Diridai Dan Diridailah Kepada Sahabat Sahabat Sekalian Jadi Ini Solawat Untuk Membuka Keridoan Allah Agar Dibuka Ridha Dan Dikabulkan Semua Hajatnya Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Allah Memberikan Keridoan Kepada Kita Sehingga Allah Meridai Apapun Hajat Kita Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus Tulus Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh